Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Hayatrimah Sururo dengan NIM 501200552 Mahasiswi kelas 4G program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Pahasya Fudin Jambi Di sini saya akan mereview tugas 2 perekonomian Indonesia Jurnal Artikel dengan judul Indonesia Population dan dengan filter research article Di sini saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia Yang pertama yaitu Pengembangan model farmakokinetik populasi isoniazid pada pasien tuberculosis di Indonesia Yang di dalamnya dapat ditetapkan model PK populasi untuk INH pada pasien tuberculosis di Indonesia menggunakan penotip asesilator NAT2 sebagai covariate yang signifikan Selanjutnya yaitu Arsitektur genetik regulasi pada populasi Indonesia mengidentifikasi KTL yang terkait dengan nenek moyang global dan lokal Kurangnya keragaman dalam genomik manusia membatasi pemahaman kita tentang dasar-dasar genetik dan sifat-sifat kompleks untuk memetakan efek genetik pada regulasi gen pada populasi Indonesia yang kurang perwakili maka di sini telah mengintegrasikan data genotip ekspresi gen dan melitasi CPG dari 115 pasien atau peserta di tiga populasi pulau yang menangkap sumber utama keragaman genom di wilayah tersebut Selanjutnya yaitu Model Predisi Penyakit Kardiofaskular untuk populasi dewasa Indonesia dengan Pradiabetes dan Diabetes Melitus Tadi Bogor Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Pada usia 45 tahun dan hipertensi merupakan prediktor kejadian kardiofaskular dalam 6 tahun diantara populasi dewasa Indonesia dengan Pradiabetes dan Diabetes memerlukan intervensi yang ditargetkan diantara subjek tersebut Selanjutnya yaitu Analisis Leptin dan Diaponektin dengan sindrom metabolik pada populasi Indonesia dan Belanda Meskipun kadar adiponetik lebih rendah adiponetik tidak berhubungan dengan NETS pada populasi Indonesia dan tidak dapat menjelaskan peningkatan risiko kardiometabolik pada IMT yang sama Selanjutnya yang kelima yaitu Pitopora Palmifora dari Sulawesi dan Pulau Jawa Indonesia mengungkapkan keragaman genotip yang tinggi dan kurangnya struktur populasi Pitopora Palmifora adalah agen penyebab penyakit busuknya buah kakao salah satu penyakit utama kakao di Indonesia Pemahaman yang lebih baik tentang genetika populasi palmifora diperlukan untuk membantu pengembangan strategi penelolaan penyakit yang relevan Selanjutnya yaitu struktur genetik populasi lekang di seluruh kepulauan Indonesia diungkapkan oleh DNA mitokondria implikasi untuk manajemen yang membahas tentang penyulai kang penyulai kang adalah salah satu spesies penyu kecil dan diketahui bergerak di perairan Samudera Hindia, Pasifik, dan Asia Tenggara Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui struktur genetik dan konektivitas populasi olivas di seluruh wilayah kepulauan Indonesia Selanjutnya yaitu paradoks stigma perspepsi kualitas hidup penderita epilepsi di kalangan mereka sendiri keluarga dan masyarakat umum di perkotaan Indonesia persepsi QOL di PWE tempatnya tidak berhubungan langsung dengan KAB meskipun memiliki pengetahuan yang sama tentang PWE dan PWEF persepsi yang lebih baik datang dari PWE dan GPOP selanjutnya yaitu polimorfisme genetik dari 30 penanda penyisipan atau penghapusan pada populasi Jepang, Bangladesh, dan Indonesia setadi populasi terhadap 30 penanda penyisipan atau penghapusan dilakukan menggunakan investigator pada masing-masing 197,80 dan 70 individu yang tidak berkerabat dari Jepang, Bangladesh, dan Indonesia selanjutnya yaitu teragaman genetik fragment protein permukaan Merzoid 1-42 merancang vaksin berdasarkan antigen ini membutuhkan pemahaman tentang tingkat polimorfisme namun belum ada informasi mengenai keragaman genetik antigen tersebut di Indonesia selanjutnya yaitu prevalensi tibia faraproximal pada penduduk Indonesia dengan osteotritis lutut sebagian besar pasien dengan osteotritis lutut memiliki tibia faraproximal dan itu adalah kondisi yang sudah ada sebelumnya dan mempengaruhi pengukuran praoperasi selanjutnya yaitu analisis antropologi morfologi hidung penduduk daya kenyah di Indonesia sebagai data dasar identifikasi forensik tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk identifikasi forensik adalah untuk membentuk identifikasi manusia seperti jenis kelamin, ras, dan usia indeks hidung merupakan salah satu parameter penting untuk menentukan ras dan jenis kelamin melalui morfologi hidung selanjutnya yaitu penerjemahan adaptasi budaya dan validasi short form 6D pada populasi umum di Indonesia tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerjemahkan mengadaptasi budaya dan memvalidasi instrumen kualitas hidup short form 6D sebagai parameter hasil study formakoekonomi selanjutnya yaitu struktur genetik populasi di terumbu karang berasosiasi asidian polikorpakuarata di seluruh welets Indonesia perbedaan dalam tipe habitat menciptakan peluang pilihan ganda untuk perilaku dan sinergi adaptasi lokal pilihan terbatas dan penyebaran larva mendorong peningkatan kelimpahan sifat yang mendukung kelangsungan hidup di daerah yang berdekatan selanjutnya yaitu genetik populasi udang karang pita stenopus hispidus di kepulauan Indonesia diferensiasi genetik yang dihasilkan adalah sumber inovasi evolusioner yang mendorong isolasi reproduksi dan pada akhirnya dapat mengarah pada spesies parapratik selanjutnya yaitu pemodelan pengaruh perubahan waktu tempuh dan biaya penggunaan jalan tol terhadap pilihan lokasi pemukiman rute dan model perjalanan lintas segmen populasi di wilayah Jakarta, Bandung, Indonesia analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan jalan tol mempengaruhi preferensi perumahan dan perilaku perjalanan selanjutnya yaitu hemisferotomi untuk epileksi yang resisten terhadap obat pada populasi Indonesia tujuan utama penelitian ini adalah perawatan bedah yang dimaksimalkan untuk pasien dengan epileksi yang resisten terhadap obat karena patologi hemisfer unilateral selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu karakteristik fenotip populasi itik betina lokal di Indonesia secara umum faktor pertama dalam populasi manapun memberikan beban berat pada lebar paruh keragaman fenotip yang diamati pada itik lokal Indonesia dapat membantu dalam merancang program pemulihan selanjutnya yaitu pengaruh lama setelah terhadap regiutas voting dan pluralisme di Indonesia hubungan antara pendidikan sekolah dan keyakinan agama didokumentasikan dengan baik dalam literatur ilmu sosial namun bukti sebab akibat terbatas terutama di negara-negara berkembang di mana agama masih memainkan peran penting dalam politik dan hukum selanjutnya yaitu pada asupan gizi petani hortikultural di tiga populasi etnis di Indonesia dan kerentanan petani terhadap insektisida chlorpyrifos tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pola konsumsi pangan petani dan menganalisis hubungan antara asupan vitamin antioksida dan dengan ketentuan petani terhadap plastisida chlorpyrifos selanjutnya yaitu ancaman terhadap populasi dua spesies kalkun sikat endemik di Papua New Guinea Indonesia terlepas dari perkembangan regional yang cepat dan penggundulan hutan yuguens sedikit yang diketahui tentang ekologi populasi tersebut selanjutnya yaitu pengaruh pengaruh gangguan antropogenik pada populasi merpati mahkota Victoria Gawra Victoria di Papua Utara Indonesia sebagian hutan tropis daratan rendah adalah hotspot keanekaragaman hayati global yang dikenal karena keanekaragaman hayati umum tentang hutan hidup dasar sebuah study selanjutnya yaitu keingintahuan dan pengetahuan masyarakat umum tentang bantuan hidup dasar sebuah study berbasis komunitas di Jakarta Indonesia metode penelitian ini merupakan penelitian orosesional berbasis komunitas di Jakarta penggunaan kuesioner selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu sebuah study potong lintang di rumah sakit pendidikan tersier metode ini melakukan study potong lintang pada pasien diagonis dengan osteoritis lutut di rumah sakit pendidikan tersier di Jakarta Indonesia selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap pedoman gaya hidup sehat terkait sindrom metabolik analisis dari survei kesehatan nasional Indonesia tahun 2013 dan 2018 penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan faktor gaya hidup dan prevalensi sindrom metabolik pada penduduk Indonesia antara tahun 2013 dan 2018 selanjutnya yaitu pembaruan antropometri Indonesia untuk populasi khusus yang menghubungkan derilis dan kontini ditinjau kembali saat ini penelitian tentang antropometri menjadi lebih penting tetapi sangat penting karena implikasi dan kontribusinya terhadap desain produk dan sistem selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu mengelola risiko sosial politik di tingkat subnasional pelajaran dari anak perusahaan MNA di Indonesia literatur yang ada mengakui jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan multinasional di pasar negara berkembang tetapi sedikit upaya sedikit upaya dilakukan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan multinasional mengelola risiko di Indonesia di tingkat subnasional selanjutnya yaitu biaya pengobatan diabetes mellitus tipe 2 dan komplikasi terkaitnya di Indonesia biaya pengobatan langsung pasien DMT2 di Indonesia sangat mahal diagonis dini dan manajemen DMT2 optimal untuk menghindari komplikasi dapat mengurangi gejala sisa yang mahal dan mewujudkan potensi penghematan biaya selanjutnya yaitu meningkatnya paran perempuan Indonesia dalam ilmu tanah tantangan saat ini dan masa depan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang isu kesetaraan gender dalam ilmu tanah Indonesia selanjutnya adalah perspektif bidan Indonesia tentang perubahan pemberian asuhan kebidanan selama pandemi COVID-19 studi kualitatif faktor utama yang mempengaruhi penyediaan asuhan bersalin berkualitas tinggi selama pandemi COVID-19 adalah regulasi perilaku peran dan identitas profesional serta konteks dan sumber daya lingkungan selanjutnya yaitu pengukuran kognitif sosial terkait dengan perilaku olahraga penelitian ini bertujuan untuk menguji skala yang mengukur struktur kognitif sosial terkait olahraga pada populasi paruhbaya di Indonesia selanjutnya yaitu pemerataan pembiayaan kesehatan di Indonesia tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai keadilan distribusi iuran pada sistem keuangan medis di Indonesia antara tahun 2015 dan 2019 selanjutnya yaitu determinan status imunisasi anak di bawah 2 tahun di Sumatera Indonesia tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penentu pada tingkat individu dan konteks yang mempengaruhi pemberian program kekebalan primer lengkap pada anak usia 12-23 bulan di Pulau Sumatera Indonesia selanjutnya yaitu hambatan dan fasilator adopsi rekam kesehatan pribadi di Indonesia penelitian ini bertujuan untuk memahami sepenuhnya adopsi PHR di Indonesia dan menerapkannya di negara berkembang lainnya yang memiliki karakteristik teknis hukum dan budaya yang sama dengan Indonesia selanjutnya yaitu mengenali keunggulan kebijakan energi Indonesia melalui kerangka JAS penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang berbeda tentang mengapa kegagalan kebijakan subsidi energi telah menghambat pergeseran energi Indonesia dengan fokus khusus pada perlunya reformasi kebijakan yang mendesak untuk mempercepat pergeseran energi selanjutnya yaitu kebijakan setengah hati pembatasan mobilitas selama COVID-19 di Indonesia pengurangan efektivitas mungkin karena meningkatnya biaya jarak sosial dari waktu ke waktu dan pelonggaran pembatasan perjalanan yang ketat selanjutnya yaitu yang ke-36 yaitu dengan judul pembangunan KA antarkota Makassar pare-pare berbasis risiko Indonesia elemen yang terancam punah diidentifikasi menggunakan woofer 1-5 km indeks posisi dan indeks gravitasi selanjutnya yaitu sikap terhadap epileksi di Indonesia penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sikap terhadap epileksi pada kelompok etnis di Jawa Sunda dan Minahasa Indonesia selanjutnya yaitu evaluasi dan perbandingan elisa otomatis dan manual untuk diagonis aspergilosis parukronis di Indonesia batasan umum pesisi aspergilos untuk uji imulid dan dinamiker saat ini untuk analisis CPA mungkin juga memerlukan sedikit penyesuaian untuk populasi di Indonesia selanjutnya yaitu restorasi terumbu karang di Indonesia tinjauan kebijakan dan proyek terumbu karang Indonesia telah rusak parah oleh tekanan global dan lokal dan berbagai teknik restorasi aktif sekarang digunakan dalam upaya membangun kembali terumbu yang rusak selanjutnya yaitu perdagangan hiu dan pari di dalam dan di luar Indonesia sumber daya di Indonesia termasuk yang terkaya di planet ini mendukung perikanan yang sangat beragam perikanan ini termasuk tempat pendaratan hiu dan pari terbesar di dunia selanjutnya yaitu ketepatan waktu vaksinasi rutin untuk anak pada bayi Indonesia pada tahun pertama kehidupan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketepatan waktu vaksinasi anak untuk bayi di Indonesia dan mengidentifikasi faktor risiko yang terkait dengan penundaan vaksinasi selanjutnya yaitu apakah prinsip kerja pengelolaan perikanan berlaku di Indonesia pengelolaan perikanan di Indonesia sama kompleksnya dengan berbagai tingkat tata kelola desentralisasi dan kepemilikan perikanan tradisional selanjutnya yaitu teritorialisasi data spesial setelah terbatas pada kertas proyek kartografi nasional semakin banyak dimainkan melalui infrastruktur data spesial seperti program perangkat lunak dan telepon pintar selanjutnya yaitu variasi markoplastik dan mikroplastik spasiotemporal terkait dengan limbah domestik dan industri tekstil di sungai Citarung yang super kritis Indonesia telah dihipotensiskan bahwa kepadatan penduduk dan laju urbanisasi merupakan faktor utama yang menentukan variasi spasiotemporal dalam kelimpahan makrodebri dan mikroplastik di Citarung selanjutnya yaitu menjadi hak jalur untuk merevitalisasi hak terinternasional di laut Indonesia keamanan properti maritim telah meningkatkan prospek penangkapan ikan dan mata pencaharian yang berkelanjutan di banyak bagian dunia selanjutnya yaitu bagaimana perbedaan sistem listrik mempengaruhi trilema energi menilai transisi pasar listrik Indonesia ketahanan energi dan kesetaraan energi adalah meningkatkan porsi sumber energi terbaru di Indonesia tersebut selanjutnya konservasi laut di luar KKP menuju pengakuan tindakan konservasi berbasis kawasan efektif lainnya di Indonesia alat pengelolaan berbasis lokasi sering digunakan untuk mengurangi ancaman dan melindungi keanekaragaman lingkungan laut selanjutnya yaitu timbulnya sampah elektronik nilai ekonomi peta distribusi dan kemungkinan sistem daur ulang di Indonesia setadi ini mengusulkan kerangka kerja sistem daur ulang yang mencakup kemungkinan rute dan skenario pemrosesan untuk mengintegrasikan pabrik daur ulang agar bergerak selanjutnya yaitu pengerdilan anak dan efek kognitif air dan sanitasi di Indonesia hampir 100 juta orang di Indonesia tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang lebih baik dan 33 juta orang hidup tanpa air minum yang memadai dan yang terakhir yaitu penerapan ekohedrologi untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di wilayah tropis Indonesia Indonesia merupakan negara tropis dengan sumber daya air yang melimpah yang terdiri dari sungai danau bendungan rawa dan dataran banjir sekian dari presentasi saya dan untuk referensinya sudah tercantum di masing-masing judul artikel dapat dilihat di dalam word sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati